Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memberi peringatan terkait penyakit yang mulai merajalela di jalur Gaza. Menurut jurubicara WHO, yakni Margaret Harris, penyakit tersebut bisa saja menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap kehidupan masyarakat Gaza. Yakni banyak orang yang meninggal karena menderita penyakit dibandingkan akibat pengeboman di jalur Gaza jika sistem kesehatan dan sanitasi tidak diperbaiki. Adapun kepadatan penduduk dan kurangnya akses air minum bersih atau sistem sanitasi menyebabkan berkembangnya penyakit menular. Terutama diare pada anak-anak yang menurut WHO telah mencapai hampir 100 kali lipat dari tingkat normal. Lanjut, WHO menyatakan kekurangan pangan turut menambah risiko penyakit, mengingat masyarakat semakin lemah lantaran kelaparan. Sehingga hal itu menyebabkan mereka lebih rentan terhadap penyakit. Seperti diketahui, masyarakat di Gaza mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengobatan. Hal itu dikarenakan terbatasnya staff medis dan kurangnya akses terhadap obat-obatan dan vaksinasi. Selain itu, gangguan dalam pengumpulan sampah dari tempat penampungan yang padat telah menambah kekhawatiran akan risiko penyakit. Lantas merespons kondisi yang memprihatinkan di Gaza, organisasi kesehatan dunia telah menyerukan gencatan senjata. Selain itu, mereka juga berupaya mempertahankan akses bantuan ke Gaza dan melakukan perlindungan warga sipil serta layanan kesehatan dan penghormatan terhadap hukum kemanusiaan internasional. Hal itu disampaikan WHO melalui platform media sosial X. Sebelumnya dilaporkan, semua layanan sanitasi utama telah berhenti beroperasi di Gaza. Sehingga hal itu meningkatkan kemungkinan terjadinya lonjakan bolsar penyakit gastrointestinal dan penyakit penular di kalangan penduduk setempat, termasuk kolera. Bagi 2,3 juta penduduk Gaza yang setengahnya merupakan anak-anak, hampir mustahil mendapatkan air minum borsi. WHO telah mencatat lebih dari 44 ribu kasus diare dan 70 ribu infeksi saluran pernafasan akut. Meski demikian, jumlah sebenarnya terkait hal tersebut kemungkinan jauh lebih tinggi. Menjadikan lokal menjadi Indonesia.